Ukuran manusia biasanya adalah dirinya sendiri. Kalau dia menganggap dirinya baik, maka semua dianggap baik. Bahkan di dalam dunia ini, kalau orang sudah merasa bahwa dia paling benar, maka urusan, perkataan, keputusan, atau ide-ide dari orang lain akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak betul. Mari kita membahas mengenai kejahatan di dalam diri kita. Apakah benar kita bisa berbuat jahat? Dan apakah sebagai orang yang beriman, kita bisa melakukan kejahatan? Tentu saja bisa. Siapapun di atas dunia ini, selama dia masih manusia, maka dia bisa melakukan kejahatan atau sesuatu yang salah. Mari kita baca dari Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalimat ini seolah-olah mengatakan kepada kita bahwa kejahatan itu dari sananya sudah ada, dan juga kebaikan dari sananya sudah ada. Tetapi yang benar adalah bahwa keduanya diberikan Tuhan kepada kita. Baik kebaikan maupun kecenderungan kepada kebebasan untuk melakukan banyak hal. Tuhan tidak pernah memberikan kita kejahatan, tetapi dia membebaskan kita. Bahkan jatuh dalam keinginan atas kebutuhan-kebutuhan kita. Pertama mari kita belajar mengenai kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas itu dianugerahkan Allah kepada manusia, dan karena kualitas dan keunikan manusia itu satu sama lain berbeda, maka cara perwujudannya juga sangat berbeda, satu dengan yang lain. Kadang-kadang mirip, tetapi seringkali kita satu sama lain bisa berseberangan, atau bahkan berbeda dan saling melengkapi. Dan harus kita ingat, kita juga mempunyai kebutuhan yang akan menentukan kebebasan dan juga kehendak kita. Kita juga mempunyai kecenderungan untuk tidak dapat menguasai diri kita. Makanya ketika kita tidak mampu menguasai itulah, kita bisa melakukan sesuatu yang jahat. Kalau kita lihat dari kitab kejadian 1, 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kekuasaan menjadi kekasan manusia bahwa dia mampu menguasai bahkan segala macam di dunia ini. Binatang mungkin Anda kira mempunyai kekuasaan, keganasan, tetapi manusia mempunyai akal untuk memusnahkannya, mengalahkannya. Jadi, kita bisa lebih hebat dari binatang-binatang. Kehendak bebas itu adalah kehendak atau kemauan kita, dan itu biasanya adalah suatu harapan yang keras, yang harus diwujudkan. Dan kalau kita mempunyai kehendak bebas untuk makan, maka karena kehendak itu kuat, keras, maka kita juga akan segera mengambil makanan dan berproses ke arah makan itu. Kehendak bebas disebut bebas karena tidak dipengaruhi oleh orang lain. Sepertinya kita ini dipengaruhi oleh orang lain ya, karena kita takut, karena kita malu, tetapi di luar itu semua, ketika kita sendiri, kita dapat melakukan apa saja yang kita kehendaki. Termasuk juga melakukan misalnya di dunia maya, mengkomentari ini, mengkomentari itu, melakukan misalnya manipulasi-manipulasi, atau edit-edit, dan sebagainya yang bisa kita lakukan secara bebas. Itu mungkin salah satu bentuk perwujudan dari kehendak bebas. Kalau menurut ilmunya, menurut Williamson tahun 2006 mengatakan, kehendak merupakan kemampuan jiwa dan kepribadian manusia. Kehendak ditentukan oleh jiwa, kesadaran diri, ego, atau kepribadian manusia. Kehendak tidak bisa menyimpang dari karakter moral yang menjadi sumbernya. Jika jiwanya telah tercemar secara total, sehingga pengetahuan dan keinginan pun menyimpang dan rusak, maka selanjutnya, kehendak yang ada adalah selalu untuk melakukan hal yang jahat. Kalimat ini cuma mau mengatakan, bahwa kita ini punya kecenderungan yang jahat. Betapapun sucinya kita, betapapun iman kita kuat, kita tetap akan mempunyai kecenderungan kepada yang jahat. Manusia sejak dahulu bisa jatuh ke dalam dosa. Bahkan kalau dikisahkan dari kitab kejadian, mulai dari Adam pun sudah melakukan kejahatan yang pertama dengan melawan kehendak Tuhan. Maka Paulus mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, kita semua punya kecenderungan kehilangan kemuliaan Allah itu. Kehendak bebas memang untuk membantu kita, menentukan siapa diri kita, mengaktualisasikan diri kita dan bisa membuat kita bahagia. Tetapi kalau itu melawan kehendak Tuhan, berarti juga merugikan kehidupan bersama, maka akan menjadi dosa dan merugikan diri kita sendiri, karena kita jadi jauh dengan Allah. Kunci yang bisa kita dapatkan adalah kalau kita mengurusi hati nurani kita. Kejahatan hanya bisa dilawan oleh hati nurani. Hati nurani memegang komando utama dalam menentukan apapun yang dilakukan. Tetapi jika hati nurani kita ini rusak atau terbiasa melakukan pemberontakan pada Allah, maka hati nurani kita itu juga bisa menjadi tumpul. Kemampuan berpikir, kemampuan merasa, juga bisa menjadi alat untuk menentukan perbuatan-perbuatan kita, apakah baik atau apakah buruk. Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir, dia bisa berbuat jahat tanpa dia sendiri menyadarinya. Orang-orang yang tanpa pengetahuan, dia bisa melakukan hal yang salah, tetapi dia tidak merasa bersalah karena tidak punya pengetahuan. Begitu juga orang yang sudah mematikan hati dan emosinya, mungkin karena luka di dalam batinnya, dia juga bisa melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah. Kejahatan selalu mengintai kita, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Di dalam keluarga kita, kita bisa melakukan kejahatan betapapun baiknya kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi kita selalu dihantui oleh kejahatan itu. Dalam bahasa Inggris namanya evil. Evil itu dekat dengan devil, karena bentuknya sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh setan. Kejahatan manusia itu berasal dari kebutuhan yang tidak terkendali atau pengendalian diri kita yang gagal atau lemah. Dan juga mungkin kemauan yang tidak terkontrol atau motivasi kita yang buruk, kurang pengetahuan, atau mungkin dari kelainan mental dan karena keterpaksaan atau penderitaan. Makanya saya selalu mengatakan ya, kita ini harus membantu orang-orang yang menderita. Karena kalau orang dibiarkan menderita terlalu lama, bisa-bisa dia jatuh ke dalam dosa. Karena kebutuhan mendesaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Ada peringatan dari Tuhan nih, dari kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sejak dahulu Tuhan mengharapkan kita itu tidak hidup bebas sebebas-bebasnya. Boleh memakan semua tapi ada batas. Boleh melakukan semua tetapi jangan ini, jangan itu. Oh rupanya itu biasa terjadi sejak awal dunia diciptakan ya. Menurut pengkotbah 8 ayat 11 dikatakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ya mungkin mau dikatakan ini sebagai suatu keberuntungan atau mungkin ini sebagai suatu tantangan buat kita. Keberuntungan karena setiap kejahatan kita tidak langsung berbalas menjadi kutuk. Tidak langsung menjadi keburukan buat kita. Misalnya kita mencuri lalu dengan sendirinya tangan kita ke seleo misalnya. Tidak. Tuhan memberikan seolah-olah itu sebagai tantangan. Coba kalau aku biarin kamu tetap melakukannya atau enggak. Nah ini yang bisa menjadikan kita gagal dalam memutuskan untuk selalu melakukan yang baik. Hati manusia sebagai pusat. Tadi saya mengatakan mengenai hati nurani. Tetapi hati secara khusus dan secara istimewa juga ternyata menjadi pusat pengendalian. Karena menggunakan akal saja seringkali akan membuat manusia menjadi egois. Demi dirinya sendiri dan standarnya duniawi banget. Yang penting saya aman, saya nyaman, saya happy. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu menurut Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 19. Jadi kita ini mempunyai kecenderungan yang seperti itu. Apakah saya mau membuat diri saya ini berada dalam pengendalian? Itu juga adalah kehendak bebas kita. Paulus bahkan mengatakan dalam Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, tantangan kita selalu ada. Bapak Ibu, sebagai suami, sebagai istri, Anda juga ditantang untuk memilih segala sesuatu yang baik-baik saja. Karena sekali kita melakukan kejahatan, kalau kejahatan itu fatal, dan kejahatan itu berat, maka efeknya akan berkepanjangan. perselingkuhan misalnya, atau misalnya sekarang ini dengan melakukan tindakan percabulan, entah dengan cara virtual, maupun dengan cara nyata bertemu dengan orang, itu juga akan menjadikan diri kita, mendapatkan hasil dari perbuatan-perbuatan kita, yang jahat dalam arti itu. Maka marilah kita bersama mengusahakan agar diri kita ini selalu bebas dari kejahatan dengan cara mengerti bagaimana pikiran kita mengatur kita untuk selalu melakukan yang baik. Pikiran kita itu harus selalu berada dalam kewaspadaan. Menurut filsuf Edward Wells mengatakan, Filsuf dan ilmuwan otak mengatakan bahwa pikiran berkaitan dengan kesadaran atau consciousness, kesadaran diri, atau pengalaman saya dengan diri saya. Pengalaman saya dengan akal saya sendiri itulah yang akan membuat saya menentukan apakah saya hanya melakukan yang baik. Kalau saya terus-menerus mengalami situasi yang berat, misalnya seorang anak selalu dipukul, seorang anak selalu dibedak-bedakan, otomatis yang ada di dalam pikirannya dunia ini jahat, dunia ini tidak berpihak kepadanya. Karenanya kita butuh pendidikan yang baik untuk anak-anak supaya mereka mengalami bukan hanya kemakmuran, tetapi kesejahteraan secara batin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak sembarang mengatur dalam dunia ini. Tuhan membuat aturan-aturan atau hukum-hukum yang kita ketahui di dalam Alkitab itu semata-mata agar kita dapat hidup bersama dengan orang lain dalam damai dan sejahtera. Ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Waspadalah terhadap kejahatan kepada diri kita sendiri, karena biasanya kejahatan kita lebih mudah ditutupi oleh kata-kata baik, oleh filosofi, oleh kata-kata yang bijaksana. Kejahatan kita bisa lebih jahat bahkan dari orang lain, bisa terbungkus filosofi kita, kejahatan kita itu bahkan tidak kita sadari, dan bisa merusak hidup bersama. Semoga hari ini kita melakukan hal yang baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pergaulan kita dengan siapa saja. Karena Tuhan menciptakan kita pada hakikatnya baik. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam tema selanjutnya.